Halo, jumpa lagi dengan saya Ronald Benham. Di video kali ini, saya akan menunjukkan kepada Anda cara mengambil gambar yang ada pada layar desktop kita. Saya ambil contoh seperti ini. Misalnya, saya ingin mengambil gambar website ini dan saya ingin memasukkannya ke PowerPoint. Nah, maka yang perlu kita lakukan itu cukup simple sebenarnya. Dan itu bisa kita lakukan langsung dari PowerPoint. Dan saya akan tunjukkan itu. Jadi, caranya seperti ini. Nah, Anda buka PowerPoint Anda. Kemudian silakan Anda klik Insert. Setelah itu, Anda klik di bagian sini. Kemudian Anda klik di bagian Screen Clipping. Anda klik. Kemudian Anda akan dibawa ke halaman desktop yang akan Anda ambil gambarnya. Nah, karena tadi yang akan saya ambil adalah gambar website ini, maka di sini saya akan seleksi bagian mana yang akan saya ambil gambarnya. yang akan saya potret. Nah, caranya seperti ini. Setelah itu, Anda lepaskan. maka otomatis saya akan masuk ke PowerPoint seperti ini. Nah, nantinya gambar ini, ini bisa Anda gunakan jika Anda ingin menggunakannya di PowerPoint Anda. Tapi kalau misalnya Anda ingin simpan, Anda bisa simpan gambar ini di komputer Anda. Nah, caranya klik kanan, kemudian Anda klik di sini. Oke, setelah itu Anda kasih nama. Selanjutnya, Anda tentukan formatnya. Anda boleh pilih, manapun, terus randa ya. Setelah itu, Anda simpan. Nanti hasilnya akan seperti ini. Sangat simple dan sangat mudah. Oke, demikian tutorial dari saya. Silahkan Anda terapkan trik sederhana ini untuk keperluan presentasi Anda jika memang diperlukan. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai ketemu di video tutorial saya berikutnya. Selamat menikmati.